Hari terakhir libur panjang tahun baru volume kendaraan tol Cikarang Utama meningkat hampir dua kali lipat dari hari biasanya. Jasa Marga memprediksi puncak arus balik terjadi Senin malam hingga Selasa pagi. Kenapa sampai dini hari? Karena kita prediksi besok itu kan masih ada yang libur anak sekolah ya. Jadi kemungkinan besar ada pengguna jalan kita yang menahan dulu pulangnya agak malam karena besok masih libur sekolah. Jasa Marga memprediksi 95 ribu kendaraan akan melintas tol Cikarut pada puncak arus balik. Jumlah ini naik 25 persen dibanding hari biasanya. Peningkatan volume kendaraan juga diprediksi terjadi pada tol Karang Tengah dan tol Cimanggis Utama arah Jakarta. Titik rawan kepadatan lalu lintas terjadi di kilometer 66 pertemuan tiga jalur dari arah Cipali, Bandung, dan Cikampek. Jika terjadi kepadatan, petugas akan berekayasa lalu lintas mulai dari buka tutup jalan dan pemberlakuan kontraflow. Untuk meminimalisir kemacetan, jasa Marga menambah 4 gardu yang semula merupakan gardu masuk, kini jadi gardu keluar. Sehingga 25 gardu tol Cikarang Utama dibuka arah Jakarta. Untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas terutama arus balik, maka dihimbau kepada para pengemudi untuk masuk ke gerbang tol Cikarang Barat 2, kemudian masuk ke gerbang tol Cikarang Barat 4 untuk mengarah ke Jakarta. Dan dihimbau juga kepada para pengemudi untuk menggunakan elektronik kart sebagai akses mempermudah masuknya ke gerbang tol Cikarang Utama. Azahra Masit, Adam Suryanegara melaporkan untuk NET.